...kebiasaan aneh warga Sidoarjo. Karena trauma masa kecil yang selalu kelaparan, seorang ibu rumah tangga mampu makan ayam secara hidup-hidup. Dirinya mengaku sebelum mendapatkan perawatan dokter, ia bisa menghabiskan 5 hingga 7 ekor ayam setiap harinya. Beginilah keseharian Miss Kaulah, warga Dusun Jangansem Desa Tropoasri, Kejamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekilas tidak ada bedanya dengan ibu rumah tangga pada umumnya. Namun siapa sangka, wanita parubaya yang berprofesi sebagai penyiar di salah satu radio swasta di Kejamatan Jabon Sidoarjo ini, memiliki kebiasaan yang tak lazim dilakukan warga lainnya. Miss Kaulah bisa memakan ayam secara hidup-hidup. Kebiasaan Miss Kaulah ini telah ia lakukan sejak kecil. Berawal dari kegemarannya memakan binatang kecil, seperti belalang, kalajengking, hingga kepiting sawah secara hidup-hidup. Miss Kaulah terpaksa memakan binatang secara hidup-hidup karena perutnya lapar, sementara orang tuanya tidak memiliki cukup nasi untuk menghidupi 12 anaknya. Dari kebiasaan ini, Miss Kaulah akan merasa lemas dan tidak enak badan jika tidak makan ayam hidup-hidup. Sebelumnya, Miss Kaulah mampu menghabiskan ayam hidup 5 sampai 7 ekor perharinya. Setelah mendapat perawatan tim dokter RSU Desi Doarjo, kini Miss Kaulah hanya makan ayam hidup 1 ekor tiap bulannya. Dulu sehari 5 ekor, tapi bukan yang besar, yang ukuran yang itu tadi ya. Kalau saya mau tak habiskan semua ayam itu, tapi saya nggak bisa, satu kali sudah kenang, sudah merasa enakan. Kendati kebiasaan unik Miss Kaulah ini tidak merugikan warga sekitar, namun dirinya berharap bisa sembuh dari kebiasaan makan ayam mentah. Pasalnya, kebiasaan tersebut dinilainya terkesan sadis dan tidak sesuai norma yang ada. Riko Hardiansah, Si Doarjo